Warna merahnya kenceng banget kok ya Lantang Nah ini ya taro Bang, satu hari rata-rata bisa habis berapa kelasan biasanya bang? Biasanya 40 atau 50 cup gitu 40 sampai 50 cup ya? Wah, amat Nah guys, apa kabar kalian? Nah, sore ini cuacanya agak mendung gitu tapi tetap cerah Dan hari ini gue gak pakai kacamata karena kacamatanya tinggal guys Mau putar balik males lagi ya Nah, hari ini kita di jalan ini nih, jalan Tabrani Ahmad Tempatnya itu di seberang jalan PD Pauzah tuh PD Pauzah kayak jual jati-jati gitu Kita mau liput minuman nih Namanya bubble drink Tuh, gerobaknya kecil aja, simple ya Kecil banget, bahkan cuma dua ruas Dua ruas seng aja tuh, gerobaknya Nah, kita lihat aja langsung Sampai kita beli dan ngobrol-ngobrol ke abangnya Langsung aja yuk, let's go Nah, selamat sore bang Nah, kalau boleh tahu kita lagi ngobrol dengan abang siapa nih bang? Aris Bang Alis Aris 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 ya Nah, bang Aris Bang Aris ini varian menunya bang ya Kita lihat dulu bang boleh bang ya Nah, ini harganya Rp. 5.000 dan Rp. 8.000 bang ya Yang Rp. 5.000 untuk yang apa bang? Yang regular ya? Oh, yang regular itu Rp. 5.000 Kalau yang Rp. 8.000 itu yang jumbo bang ya Nah, ini free bubble dan jelly Jadi maksudnya gimana bang? Dua-duanya free? Nah, tadi kalau ditambah boba itu jadi ditambah Rp. 2.000 Oh, kalau misalnya tambah salah satu Kalau dua-duanya harus bayar Rp. 2.000 Iya Kalau bubble-nya udah free gitu ya? Oke Boleh bang pesan yang ukuran jumbo deh bang? Ukuran jumbo dua Ukuran yang regular dua Rasanya abang bebas pilih lah Terus pernah abang rasanya apa Nah Sido dua sama Royal Joko Nah, yang biasa dua Yang biasa dua, yang jumbo dua Oke Nah Murah meriah minumannya nih Tuh Bukanya dari jam berapa nih bang kalau di sini bang? Habis sholat asar Habis sholat asar ya? Iya Namanya apa nih bang minumannya bang? Itu kurang ketahuan ya Oh, apa yang jagain ya? Iya Nah Oh, bantu kakak jualan ya? Iya Oke, siap Sudah berapa lama bang jualan di sini bang? Baru, baru-baru ini baru sebulanan gitu lah Sebulanan ya? Baru buasa ini Oh, pas buasa juga ini bukanya Oh Karena geroboknya juga masih baru nih bang ya Nah, buatin yang warna-warna aja boleh bang? Sama yang coklat? Iya Kayak taro, apa, green tea, coklat sama red velvet boleh? Boleh? Capucino satu Nah, boleh, Capucino boleh Dari beberapa varian rasa nih bang? Yang paling sering dibeli rasa apa? Biasanya green tea sama capucino Green Sama coklat Oh, green tea sama capucino ya? Nah, boleh bang Tambah green tea sama coklat Satunya agi itu Red velvet aja lah Red velvet ada nggak? Iya, siap Nah, ini yang bumbu keritinya Ini bumbu keritinya warnanya hijau Kenceng gitu hijau ya bang ya? Iya, nah, mantap Jadi, di sini tuh bubble-nya harganya cuma Rp. 5.000 doang Ini namanya tuh Ini apa nih bang? Ini taro Oh, ini taro Oke, siap Ini apa nih bang? Ini rasa-rasa perfect Oh, red velvet ya? Warnanya kayak coklat gitu bang ya? Tapi nanti jadi warna merah ya? Oke, mantap Ini pakai air panas atau air dingin nih bang? Air panas Air panas ya? Nah, jadi tuh Jadi langsung Menyatu bang ya? Harum banget nih Aruma ubuk ini Jadi bukanya bener-bener dari awal kerasa nih bang ya? Jadi kurang lebih belum sebulan lah Tiga mingguan lah kali ya Baru pinta soalnya itu Sebelumnya di mana bang? Di Jirunjuk Oh, di Jirunjuk awalnya Oke Wah, keren nih Pakai mixer tangan nih bang ya Pakai baterai kali bang? Iya Iya, di Jirunjuk awalnya Oh, di Jirunjuk awalnya Cepat jadi kerja bang ya Sudah pakai air panas Pakai mixer Langsung larut bang ya? Iya Iya Selain di sini Ada cabang tempat lain gak bang? Baru satu ini Baru satu ini ya? Iya Warna merahnya kenceng banget loh ya Mantap Nah, ini yang tarun Nah, ini babulnya nih bang ya Jadi kalau babul yang ini gratis nih bang ya? Iya Kalau boba itu ditambah lagi Kalau boba bayar lagi ya? Iya Ini babul yang gratis Kalau boba yang itu bening ya bang ya? Yang ada isi leci-leci-nya gitu kali ya? Iya, rasanya leci Oke, mantap Bang, satu hari rata-rata bisa habis berapa gelas kan? Biasanya 40 atau 50 cup gitu 40 sampai 50 cup ya? Iya Wah, mantap Baru muka dua mingguan guys Ini termasuk minuman yang laris nih Buat teman-teman yang mau beli bang Boleh kasih tau bang alamatnya dimana nih bang? Ini jalan Las Rame Ahmad Hah? Dekat Masjid Saiful Di samping apa? Depan Masjid Saiful Islam Nah, depan Masjid Saiful Islam bang ya? Iya Tuh, pas keberang sana tuh Sebelahnya ada Cafe Robustal ya? Iya Ini mau dikasih S-Bas tuh nih guys Bang, kalau mau order via Gojek atau Grab udah bisa belum bang? Bisa Sementara masih belum bisa ya? Iya Tuh Jadi bubuknya aja tebal gitu ya Baru-baru Baru-baru Nah, disini walaupun harga bubble-nya cuma Rp5.000 Tapi kemasannya di-press gitu bang ya? Iya Itu yang kecil, yang besar belum bisa gitu Oh, yang besar belum bisa di-press ya? Sebenarnya mau diganti belum gitu ya Oh, karena kependekan kalau jaraknya bang ya? Iya Bener-bener, kependekan jaraknya Jadi belum bisa dimasukin ke situ bang ya? Tapi yang kecilnya bisa di-press? Iya, yang kecil yang-press Yang besar juga Jadi kendalanya cuma di ukuran size gelas aja bang ya Jadi yang gelas segede gini nih Pakai bubble cuma Rp8.000 bang ya? Kurang meriah guys Itu aja lagi mendung-mendungnya nih Mendung-mendung begini minum es guys Tapi gak salah, kalau bukan puasa minum-minum yang segar-segar lah bang ya? Iya Oke, sudah beres Jadi kendalanya di situ tuh guys Jadi bawahnya itu pendek bang ya Cuma untuk ukuran size reguler bang ya Jadi kalau dimasukin yang panjang itu gak muat guys Nih jaraknya Jadi kalau yang gede pakai air tutupnya ya bang? Iya, ada yang tutupnya Oke, siap Mantap Kalau yang gede pakai air tutup ini bang ya Oke, siap Mantap Sudah jadi semua nih bang ya Tinggal kita coba aja Nah, bang Aris namanya bang ya Makasih banyak nih bang Aris Sudah diizinkan liput ya bang Aris ya Semoga usahanya makin Aris manis Nambah cabang lagi bang Aris Iya Oke, makasih bang Aris Guys Guys Nah, kita mau cobain minuman tadi kita beli Namanya itu Bubble Drink guys Gak tau merek pastinya apa Tapi yang pasti ini Bubble Drink Nah Nah Kali ini kita mau cobain dua jadis rasa Dengan ukuran cup yang berbeda Nah, kalau yang ini ukuran cupnya dengan ukuran segini yang reguler Menurutku ini gak kecil sih Kalau menurutku ini hampir seukuran Bukan hampir seukuran Ini ukuran reguler Bubble biasanya Ini harganya Rp. 5.000 aja Udah hampir jarang ya Ada yang Rp. 5.000 Emang awal-awal sebelumnya pernah hampir rata-rata Rp. 5.000an Tapi sekarang udah banyak yang Rp. 6.000 dan Rp. 7.000an Nah, sekarang nemuin Rp. 5.000an itu kayaknya udah mulai jarang Ketika nemuin lagi Kayaknya kaget gitu ya Kita coba aja langsung ini rasa gerinti Kasih banget guys Bubuknya itu rasa gerinti itu kencang banget Jadi Kalau Gak tau emang sakarannya banyak Atau Apa Bubuknya ini Enak atau premium gitu Tapi rasa gerinti itu kencang banget Parah sih Kencang banget Enak Jadi kalau beli beginian Rp. 5.000an dengan rasa gerinti yang segerinti ini Menurutku itu murah meriah ya Rp. 5.000 tapi rasa gerinti itu top banget Lanjut Cobain lagi Rasa Adolfan Nah Koleh-koleh gini Cupnya gue pake ukuran gede Jadi Masalahnya itu disana Si mesin pressnya itu Belum bisa ngepress untuk ukuran cup setinggi ini guys Nah Kemarin-kemarin Ya jadi Si mesinnya itu Cuma mampu ngepress ukuran cup segini Karena gak tau ya Mungkin Setelan si mesin pressnya itu Cuman seukuran cup yang kecil Jadi sementara Kata abangnya bilang Yang gede pake tutup aja gini Dan Ini pun Segede gini Rp. 4.000an Jadi kalau Rp. 8.000an hampir rata-rata Rp. 8.000an Jadi ini masih termasuk standar Cobain rasanya ya Kalau Untuk level fatnya ini Menurut gue Normal Standarnya minuman Harga segini Tapi kalau untuknya gerintinya itu top banget guys Nah Buat kalian yang pengen beli disana Rekomendasi dari gue Tapi selera beda-beda ya Nah kalau rekomendasi dari gue itu Kalian boleh cobain sih Dintinya Dintinya enak banget Oke Nah segitu itu di video dari gue guys Jangan lupa buat di like Di komen juga di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax